ini dia mobil keluarga yang serbaguna, banyak kelebihan dan harganya terjangkau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya, Imam Arifin di depan saya ada sebuah mobil yang sangat legendaris punya banyak kelebihan, serbaguna dan harganya terjangkau ini dia Toyota Kijang Rover tahun 1993 selamat menikmati ini dia Toyota Kijang Rover tahun 1993 ini adalah mobil yang sangat serbaguna perawatannya mudah banget ya, spare partnya juga mudah kemudian mobil ini harganya terjangkau dan kondisinya masih bagus banget ya cari mobil sebagus ini, gak mudah ya pemirsa jadi kalau anda lihat unit ini dan cari Toyota Kijang Rover langsung aja dibeli karena kondisinya masih bagus dan mobil ini posisinya bukan di showroom tapi di rumahnya saudara saya ya jadi langsung hubungi kontak di pojok kiri atas ini kalau mau cek mobilnya nanti saya kirim Sherlock karena posisi mobil bukan di showroom dan pada video kali ini kita akan review detail Toyota Kijang Rover tahun 1993 ini ya nah silahkan sambil diperhatikan kondisinya masih bagus masih lempeng ya bodinya pastinya di akhir video saya akan informasikan harga kredit syariah harga cash dan juga spesifikasi dari mobil ini pastikan tonton video ini sampai selesai baik kita mulai dulu dari bagian headlamp ya ini mobilnya masih rapi banget pemirsa untuk headlampnya ini berbahan kaca ya headlampnya masih bening di bagian samping ada lampu kota dan juga lampu sein mohon maaf di bagian samping lampu kota di bagian bawah ini lampu sein ya kemudian di bagian tengah ini grillnya sangat elegan ya berwarna krom dengan logo Toyota di bagian tengahnya dan tampilannya masih oke banget ya dan ini dia bagian mesin dari Toyota Kijang Rover tahun 1993 mobil ini dilengkapi mesin berkapasitas 1500 cc karburator perawatannya mudah banget spare partnya mudah banget ya jadi mobil ini cocok banget untuk pemula maupun bukan pemula yang gak suka ribet ruang mesin dicat dengan sewarna body selanjutnya untuk bagian affront tampilannya seperti ini ini affrontnya masih bagus ya ini titik-titiknya juga masih kelihatan secara penglihatan saya mobil ini tidak ada bekas laka ya di bagian affront sini kemudian untuk bagian kap mesin masih orisinil kondisinya masih oke banget selanjutnya mobil ini dilengkapi ban dengan profil 185 per 70 rim 14 bandnya masih cukup tebel ya rim depan menggunakan cakram velgnya tampilannya juga menarik ya dan mobil ini ada over vendernya pemirsa ini dia ada list chrome nya juga di bagian bumper ya di bagian fender ada emblem Kijang kemudian kemudian sepionnya masih standar disini ada antena di pilar A ya kacanya kondisinya masih bagus nih tampilannya untuk talang airnya masih lempeng ya pemirsa talang airnya masih lempeng kemudian disini ada footstepnya dan ini diinjek gak masalah ya dan gak meleot handle pintu model cungkil berwarna hitam oke saya coba injek ya saya coba naik nih disini nih nih saya coba naik ini dua kaki ya Alhamdulillah aman dan tampilan dari bagian atapnya seperti ini nah oke untuk bagian door trim kondisinya masih oke ya disini bahannya empuk soft touch ada power window di keempat pintu tampilan dashboardnya seperti ini dan untuk jognya jognya di cover rapi ya jognya tiga baris jog baris ketiga menghadap ke samping oke kita sudah berada di bagian interior dari Toyota Kijang Rover tahun 93 saya nyalakan dulu ya mesinnya pemirsa bismillahirrohmanirrohim di start up langsung nyala mesinnya halus banget ya ini juga sudah power steering ntar saya matikan dulu ininya nah dan informasi mobil ini punya saudara saya beliau dapat mobil ini katanya dari pemilik langsung dan pemiliknya ini beli mobil ini dari baru dan kata pemilik sebelumnya setirnya dari baru seperti ini kata pemiliknya ya oke cuman saya juga belum tahu apakah ini benar atau enggak tapi kata pemilik sebelumnya ini setir dari baru seperti ini oke kita lanjut lagi kita nyalakan dulu AC nya oh ini dia AC nya nah nah ini dia AC nya ya di sebelah sini nih AC nya juga dingin ini blowernya kenceng pemirsa blowernya kenceng disini tuas bagian kanan untuk mengatur lampu-lampu tuas bagian kiri untuk mengatur wiper speedometernya seperti ini tampilannya di sisi kanan ada kisi AC kemudian disini power window ya ini power video di driver di bagian tengah ada audio single din ada jam digital ada asbak power socket atau lighter ya kemudian disini sepasang kisi AC dan ini AC nya dingin pemirsa enak banget mobil ini AC nya dingin di sisi kiri ada laci penyimpanan tertutup kemudian ada kisi AC dan ini layout door trim penumpang depan ada safety belt hand grip model fix dan plafonnya kondisinya masih bagus ya plafonnya masih utuh masih bagus masih orisinil disini ada sun phaser lampu baca kemudian ada sun phaser juga sepionnya standar nah overall kondisinya masih oke banget mobil ini tahun 93 dengan kondisi yang seperti ini bisa dibilang kondisinya bagus ya AC nya juga adem jadi di dalam sini pun gak kerasa panas ya enak banget mobilnya oke kita lanjut lagi ke jog baris kedua ini dia door trimnya tampilannya seperti ini ya ada power window nya jog baris kedua ini pelipatannya 50% 50% ada headrest nya kemudian ada hand grip model fix ada lampu baca juga ya disini ada kantongnya dan ini layout dari dashboard toyotaki junk rover tahun 93 kondisinya masih oke masih bagus dan juga terawat oh iya saya tadi lupa pemirsa untuk tuas transmisinya belum saya review ya tadi yang pasti bagian bawah itu tuas transmisi kemudian untuk hand ram itu tuh ditarik ya untuk hand ram selanjutnya untuk jog baris ketiga menyamping nah seperti ini dan untuk kacanya ini bisa dibuka menyamping kacanya dibuka menyamping ini ban belakang velg nya masih bagus ya untuk bagian talang air ini masih lempeng pemirsa kondisinya masih bagus ya stop lamp nya juga masih bagus disini ada emblem rover ada emblem rover lagi ada list chrome nya dan di sisi kiri stop lamp nya kondisi juga masih oke dan ada emblem rover nya lagi ini dia tampilan dari sisi kiri belakang kondisinya masih bagus banget ya tampilannya masih lempeng kita kita cek bagian jog baris ketiga atau bagasi ya ini door trim bagasi seperti ini jog baris ketiga ini bisa diangkat naik ya nah dan ini bisa di simpen disini jadi ringkas ya kalau kayak gini yang satu sini ini tampilan dari paling belakang dan mobil ini masih karoseria pemirsa jadi belum press body rata-rata toyota kijang kotak itu masih karoseria semuanya baik pemirsa jadi itu ya review detail toyota kijang rover tahun 93 jadi mobil ini saya ingatkan kembali posisi bukan di showroom tapi di tempatnya saudara saya jadi kalau mau cek unit hubungi saya dulu di nomor pojok kiri atas ini dan mobil ini untuk kredit syariah dp minimalnya 14 juta angsurannya 863 ribu x 3 tahun kemudian 1.155.000 x 2 tahun dan 2.030.000 kali 1 tahun untuk harga cashnya dijual dengan harga 35 juta masih bisa nego spesifikasinya bodinya masih lempeng masih bagus catnya juga mulus ya termasuknya interiornya rapi banget AC nya dingin mesinnya sehat halus kaki-kakinya juga oke pajaknya hidup secara keseluruhan mobil ini siap pakai dan saya yakin banget kalau anda cari toyota kijang rover lihat ini anda pasti suka karena tampilannya oke banget jadi kalau anda minat langsung saja hubungi saya supaya bisa memilikinya terima kasih sudah menonton sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh